Intro Halo Nexter Dan saya baca setia JabarPublisher.com Menyambut minormal JarumCoklat.com Atau BCDC Community Kembali menggandeng Komunitas Musik Cirebon Timur Atau KMCT Yuna menyelenggarakan Sebuah ajang spektakuler Menjaring bakat-bakat Para pecinta musim Yuna mengulik lebih jauh Apa dan bagaimana Pelaksanaan event itu Jepang Next TV Sengaja mempunyai Kedua belakang secara eksklusif Pada Jumat malam Tanggal 19 Juni 2020 Oke Tak perlu banyak berbahasa-bahasa lagi Mari kita simak Jelasan eksklusif Interviewnya Selamat malam Pemirsa JabarPublisher.com Dan Pemirsa JPNX TV Malam hari ini Kita bersama Dua orang tamu istimewa Sebelah kanan saya Mas Agung Dari Komunitas DTD Telekom Dan Belak diri saya Saya Ipul Dari Komunitas Musik Cirebon Timur Ini barusan saya lihat Ada rame-rame nih Dan kebetulan Cirebon juga sudah masuk Fase Nye normal ya Artinya Sudah mulai boleh Beraktifitas Cuman untuk mobilisasi Masa secara Luas atau banyak Itu belum boleh Nah mungkin punya harapan ya Karena saya lihat Dese-dese juga Dalam satu tahun itu Eventnya bermacam-macam ya Variant luas Lalu terakhir saya lihat Yang di Cirebon Yang di TSB Itu juga Tutup sukses Yang menyambut Anung-anung yang cukup bagus Dari masyarakat sekitar Juga para musisi Ini event terdekat apa mas Dengan fase Nye normal sekarang Dengan kondisi Sedang pandemi seperti ini Ya baik mas Terima kasih Kebetulan kita Dalam masa-masa Nye normal ini Kita juga masih Ada sedikit pembatasan Akhirnya kita Tetap Rampu semua Aktifitas dan kreativitas Anak-anak band Pusatnya juga Di konti ini Untuk mengikuti suatu Ajang Yang kita namai Yaitu DC-DC for you Yang ini Lebih dominan Kita mainnya Di virtual Karena kita Tidak boleh Ada live langsung Tidak boleh Ada kumpul masa Akhirnya kita Tetap mengaspirasi Semua Bakat dan kreativitas Anak-anak Band Komunitas Di Cebu Timur ini Kita untuk Ikut Berajang Kompetisi Tapi melalui Virtual Bisa dijelaskan Teknisnya seperti apa Daftarnya Bagaimana Apa usia 5 tahun Sampai 60 tahun Bisa ikut Untuk Batasan usia Kita disini Tidak ada batasan Maksimal Ya cuman ada Batasan minimum Yaitu 17 tahun Seatas Karena Kita disini Dinaungi oleh Sebuah komunitas DC Jadi kita Ada batasan Minimumnya Nah untuk Caranya Semua band Yang ikut Kompetisi ini Wajib Ikut Recording Di studio band Yang telah kita Tunjuk Ya untuk Di wilayah Di Buang Timur ini Kita bekerjasama Dengan studio band Notrico Untuk Proses recordingnya sendiri Kita melalui Beberapa tahap Yang pertama Itu ada Latihan dulu Di Notrico Minimal Dua kali latihan Dan untuk Yang ketiga kalinya Itu kita kasih free Satu jam Ngejam Sekaligus free Juga recording Untuk kita upload Di komunitas DC-DC Itu untuk Semua peserta yang ikut ya Betul Betul Sekali Berarti ada Pembagian jadwal dong Kayak hari ini Biar apa Atau seperti Kita totalnya itu Total yang terdaftar Ada 6 6 band Kita bagi Dalam perhari Karena kita tetap Masih ada Social distancing Akhirnya kita tetap Jaga jarak Satu hari itu Itu hanya satu band Untuk melakukan recording Jadi kita tetap Ada juga protokol Kesehatannya juga Kita tetap Mainnya main safety juga Untuk waktu Mas pelaksanaan Dalam waktu dekat Tanggal berapa Untuk waktu ini Kita buka itu Dari tanggal 1 Juni Kita untuk sebatas Akhir Recording itu Masuk sampai dengan Tanggal 27 Juni Nanti tanggal 28 Ini akan kita Rekap Kebetulan ini Kompetisi ini Kita lakukan Di 4 wilayah Cirebon Timur Cirebon Kota Cirebon Barat Dan Tuningan Jadi semua band-band ini Kita masuk semua Ke akunnya DC.com Untuk nanti Kita akumulasi Dan kita akan Nilai Kelayakannya Dan dari segi Musikalitas juga Akan kita nilain disitu Dan akan Dilihat Like dan Subscribernya Yang terbanyak Disitu semua Jadi untuk Pengumumannya Itu tanggal 29 Juni ini Berarti semua Dilakukan di bulan ini Betul Dan ada Pemenangnya Juara 1, 2, 3 Ada Nanti kita akan Sedikan reward khusus Buat pemenang Yang akan kita ambil Dari 4 wilayah Yang tadi saya sebutkan Nah untuk Ketentuan lagu Lagunya Yang dibawakan Lagu sendiri kah Atau bisa lagu orang Atau seperti apa Untuk kompetisi ini Kita batasi Itu minimal Ada 2 lagu Satu lagu Hasil karya sendiri Satu lagu Meng-cover boleh Kalau misalnya Punya 2 lagu sendiri Itu lebih baik Satu prioritas Tersendiri lah Mungkin kita geser Sedikit Ke Gisah ya Yang malamnya Dapet jaket Nanti Oke boleh Ceritakan sedikit Ini pasukannya Tadi saya lihat Cukup Banyak Dan tetap Jaga jarak Nah kecelibatan KMCT sendiri Dari pendese-dese Kali ini Virtual Bisa dijelaskan Ya Alhamdulillah Ini Ketercayaan yang Diberikan DC community Terhadap KMCT ini Sudah berjalan Sekian lama Dan di momen Pandemi seperti ini Jarum mencoba Sebuah program Kaitannya dengan Tadi yang disampaikan oleh Mas Agung DC-DC For You Ini juga Masih Di kondisi Pandemi Yang akhirnya Secara event Juga dibatasi Tidak ada Kompetifan Tidak ada event Yang dibatasi Outdoor Tapi dari sisi Virtua Berarti Peran Atau fungsi Dari KMCT sendiri Mencari bibit-bibit Yang mungkin Sedikit banyaknya Keluarga KMCT Betul Jadi Kami diberikan Kewenangan Untuk Tata kolah Kaitannya Recruitment Terus Kayak Terakhir Yang barusan Dilaksanakan oleh KMCT Bersama dengan Den yang terlibat Di DC-DC Itu sebagai bentuk Memfasilitasi Rekan-rekan Musisi Cerbong Timur Yang ikut di Agenda DC-DC For You Untuk Pairan musisi sendiri Yang mungkin Akan dikirimkan Dalam bilir Bimut ini Kemarin Kalau untuk Mungkin Lebih spesifiknya Jendre Kalau untuk Jendre Sebenarnya Tidak ada Katakanlah Spesifikasi khusus Bahwa yang terlibat Di DC-DC For You Ini Jendrenya Harus seperti apa Tidak Tapi lebih ke Bahasa karya Seperti apa yang Disampaikan Masa dulu Tadi Berarti boleh Dibilang Ini itu Momentum Awal ya Pasca pandemi Kita diharap Ya Karena musisi itu Minim untuk Manggung Diharap Untuk Betul Artinya ini juga Momen Kaitannya dengan Menyambut New normal Yang mudah-mudahan Kami harap Dari Pemerintah juga Ada Titik terang Kaitannya dengan Ijin Keramaian Ataupun Kegiatan Berkegiatan Di luar Harapannya itu Oke Ini pesan khusus nih Buat Pemkab Cirebon Karena Musisi itu Bukan hanya Terkonsentrasi Di bagian Barat Cirebon ya Cirebon juga Punya Cirebon Barangkali ada pesan khusus Untuk Bapak Bupati kita Atau Bapak Kepala Dinas Pariwisata Dari KMCT Semoga bisa disampaikan Baik Mungkin dari kami Selaku wadah Musisi Ataupun Pegiat musik Yang ada di Cirebon Timur Sangat berharap Adanya Kejelasan Terkait dengan Ijin Keramaian Yang Secara langsung Ini Benar-benar Katakanlah Dari sisi Ekonomi Para pekerja seni ini Memang Sangat berdampak Artinya Kami Selaku wadah Di Cirebon Timur Juga Berpesan kepada Pemerintah Terkait dengan Pandemi ini Tetap kami juga Ikuti aturan main Kaitan dengan Protokol kesehatan Tapi kami juga Butuh kejelasan Tentang Ijin keramaian Yang Menurut saya Ini sudah Kelewat Panjang Katakanlah Sudah 4 jalan Yang secara otomatis Ini berdampak Kepada ekonomi Para pelaku seni Jadi harapannya Mungkin itu Dari kami Mewakili Para musisi Ataupun Seniman Ataupun Pegiat seni Di wilayah Cirebon Timur Mungkin itu Mungkin dengan kata lain Pemerintah bisa Memberikan Kepastian Kapan itu Haji akan bisa Dijelas Kapan acara Cirebon Timur Itu bisa dilaksanakan Seperti itu Betul Jadi begitu Besarnya Dan kita semua Berharap Semoga pandemi ini Cepat berlalu Dan syukur Alhamdulillah Cirebon ini Saat ini Sudah memasuki Zona biru Artinya tidak separah Yang kemarin Di Kerawang Misalkan Yang demo Para musisi Sampai ribuan orang Dan zonanya Masih zona Lebih buruk Dari kita Itu juga mungkin Menjadi pertimbangan Di Pemkan Cirebon Untuk lebih Memfleksibelkan Istilahnya Bisa lebih fleksibel Dalam memperhatikan Semua kalangan Tidak hanya Masyarakat Yang Dalam tanda kutip Tidak mampu saja Karena musisi juga Perlu Dapurnya ngebul Mungkin ada Pesan dan kesan terakhir Baik tentang Event maupun Rencana ke depan Semoga bisa disampaikan Kalau dari kami Tetap ikutin Aturan main Yang sedang Digalahkan oleh Pemerintah Tapi kami juga Mengimbau kepada Rekan-rekan Pegiap seni Maupun seniman Kabupaten Cirebon Maksudnya Cirebon Kimur Agar tidak Putus semangat Untuk berkarya Pandemi ini Hanya sebuah kejian Untuk kita semua Terlepas dari itu Kita juga harus Optimis Menatap ke depan Kaitannya dengan Perkegiatan Ataupun Kreativitas kita Supaya tetap Dalam koridor Sesuai dengan Aturan main pemerintah Mungkin itu Mas Agu Closing statement Dari DCDC Kalau dari kami Mudah-mudahan Pandemi juga Tetap selesai Tetap selesai Dan mudah-mudahan Teman-teman Dari KMCT Dan komunitas BNDC-DC juga Bisa terus Berkreativitas Dan semoga Ini semua Menjadikan Dan pembelajaran kita Agar lebih baik lagi Kedepannya Dan semakin Punya motivasi Untuk membangun Cirebon Timur Semakin lebih baik lagi Luar biasa sekali Harapannya Semoga bisa terwujud Dan semoga Cirebon Timur Cirebon Jawa Barat Jawa Barat Dan Indonesia Bisa segera Apuri Dari Wabat Terus Korona Amin Demikian Interview singkat Dari JPNSTP Dengan Dua rekan kami Dari DCDC Dan dari Kewakilan KMCT Assalamualaikum Wb Demikian Reportasi Tim JPNSTP Melaporkan Kami dari Komunitas Musik Cirebon Timur Semoga dengan New Normal Kami bisa berkreativitas Dan berkarya kembali Maju terus Musik Cirebon Timur Komunitas Musik Cirebon Timur Tunggu kami di DCDC For You Sip We are the leader Parisa We are the leader Parisa We are the leader